Intro Idola, Idola, Idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulya Idola, Idola, Idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahlan, kaifah haluka adik-adikku dimanapun kalian berada Mudah-mudahan adik-adikku semuanya Tetap dalam melindungan Allah SWT Dan tetap dalam keadaan sehat Nah adik-adikku hari ini ketemu lagi nih Barang Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh Yaitu program tentang kisah para nabi dan rasul Yang akan menceritakan kembali Tentang kisah perjalanan beliau-beliau Sehingga kita dapat meneladani daripada kehidupan sehari-hari kita Nah adik-adikku Sekarang Kak Fauzan telah ditemani disini oleh adik-adikku dari SDIQ Al-Bahja Pusat Dan pada pertemuan kali ini Selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan membawakan kelanjutan kisah Baginda Rasulullah SAW Yaitu tentang kewafatan ibunda beliau Nah adik-adikku sudah siap mendengarkan kisahnya? Ya Adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT Maka setelah nabi Muhammad dipulangkan oleh ibu susuan beliau yang ketiga Yaitu Halimatus Sa'diyah Maka nabi Muhammad hidup bersama ibunda beliau Yaitu Siti Aminah binti Wahab Nabi Muhammad tinggal bersama ibundanya Mulai usia 4 tahun hingga usia 6 tahun Di akhir usia 6 tahun Ibunda beliau mengajak nabi Muhammad kecil Untuk berziarah ke makam ayah beliau yang bernama Abdullah Yang makamnya ada di kota Madinah Maka singkat kisah Siti Aminah dan juga nabi Muhammad Serta ditemani oleh seorang budak wanita Bernama Ummu Aiman Yaitu bekas budak sahaya Sayyid Abdullah Pergi menuju ke kota Madinah Sesampainya di kota Madinah Mereka semuanya menginap Di keluarga Bani Najjar Yaitu masih kerabat dan masih keluarga Dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib Setelah nabi Muhammad ziarah ke makam Ayahanda beliau yaitu Abdullah Nabi Muhammad diajak oleh ibunda beliau Untuk bermain-main air Di tempat biasa wanita-wanita Madinah Mencuci baju mereka Dan dimana anak-anak kota Madinah Bermain air serta berenang di tempat itu Maka nabi Muhammad datang ke tempat pemandian air Maka nabi Muhammad tadi Dibuka bajunya oleh ibunda beliau Ketika dibuka baju nabi Muhammad yang berusia 6 tahun Dan nabi Muhammad di tengah-tengah berenang Tiba-tiba dari balik semak-semak pepohonan Terdengar suara Seseorang mengintip apa yang dilakukan oleh anak-anak ketika berenang Orang ini terlihat dari kejauhan nih adik-adik ya Rambutnya sebahu Dan orang ini, orang laki-laki ini mempunyai jenggot dan kumis Yang mana jenggot dan kumisnya itu nyambung nih adik-adik Ya, nyambung Maka orang ini melihat dari salah-salah pepohonan Apa yang dilakukan oleh anak-anak kota Madinah Maka ia berkata Mungkin ini dia Anak yang selama ini aku cari Sambil tatapan matanya Melihat ke arah nabi Muhammad Yang sedang bermain-main air Ibunda nabi Muhammad yaitu Siti Aminah menyadari Bahwasannya anaknya sedang dipantau Dan dilihat oleh seorang laki-laki yang tidak tahu siapa itu Kira-kira siapa adik-adikku laki-laki itu Kalau mau tahu nanti rahasia Kemudian Ibunda beliau langsung mengambil nabi Muhammad kecil Memeluk beliau Memakaikan baju Dan langsung saat itu juga membawa nabi Muhammad Pulang ke kota Mekah Al-Mukarramah Kemudian adik-adikku di tengah perjalanan Kemekah Mekah Al-Mukarramah Berhentilah rombongan Siti Aminah di sebuah desa Bernama Desa Abuwa Istirahat beliau Tetapi beberapa hari kemudian Di masa istirahat di Desa Abuwa Ibunda nabi Siti Aminah Mengalami sakit demam Dan sakitnya bertambah parah Sehingga ibunda beliau Siti Aminah Wafat dan dikuburkan di Desa Abuwa Yaitu desa antara kota Madinah dan kota Mekah Maka nabi Muhammad kecil mulai saat itu Menjadi seorang yatim Yang tidak memiliki seorang ayah Juga menjadi seorang piatu Yang tidak memiliki seorang ibu Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun nih adik-adik Dibawa pulang oleh umu Aiman Pulang ke Mekah Untuk menemui kakek beliau Yaitu Abdul Muttalib Nah adik-adikku Kira-kira bagaimana ya Kisah perjalanan Nabi Muhammad Hidup sebatang kara Mulai usia 6 tahun Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan Di teladan anak soleh Aku bangga dari anak soleh Seladan Nabi Muhammad Selamat tinggal Ahamiyatu siratin nabawiyyati fi fahmi l-islam Pentingnya mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam memahami islam Dalam memahami islam Di masyarakat kita kan ada walimah khitan Ya kan Walimah Walimah tusafar Haji Itu sebenarnya ada Ada sandaranya dari para ulama Khususnya madham imam syafi'i Dalam mendefinisikan tentang walimah Makanan yang hidangkan untuk sebuah kegembiraan Nah Termasuk di dalamnya Khususnya adalah Pernikahan dan asli memang untuk pernikahan Sampai Nabi pernah memerintahkan Lusang bingung mau ceritain apa tentang Abah Lagian Kenapa Abah kerjanya harus jauh sih? Todarullah Wa masya'afa'ala Artinya Ini adalah takdir Allah Dan apa yang dia kehendaki Dia lakukan Oh Tapi Umah Abah kenapa sih Nggak jadi polisi aja Atau jadi guru gitu Iya Umah Kalau Abah kerjanya deket kan Bisa tiap hari ketemu Bisa bantuin Nusa bikin tugas Pasti jadinya keren deh tugas Nusa Nusa Rara Bagus ataupun keren menurut kalian Belum tentu bagus menurut Allah Oh Ya adik-adikku Tentunya masih dengan Kak Fauzan Di telat dan anak soleh Aku banget dan anak soleh Walau nabi Muhammad Walau nabi Adik-adikku Setelah Rasulullah SAW Yang saat itu berusia enam tahun Sampai di kota Mekah Nabi Muhammad disambut dengan tangisan Oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib Maka mulai saat itu Nabi Muhammad Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib Selama dua tahun lamanya Hingga ketika nabi Muhammad Di usia delapan tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat Oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib Setelah kasih sayang dari kakeknya Yang menjadikan cucunya bagikan putranya sendiri Beralih tangan pengasuhan itu Kepada paman kandung beliau Yaitu Abu Talib Maka nabi Muhammad Diasuh oleh Abu Talib Padahal Saat itu banyak paman nabi Mulai dari Abu Lahab Al-Harith Kemudian ada Sayyidina Abbas Dan lain sebagainya Tetapi pengasuhan itu Jatuh kepada paman beliau Yang bernama Abu Talib Padahal Abu Talib hidupnya Dalam keadaan sederhana dan miskin Nih adik-adik Bahkan Abu Talib Anak-anaknya sangat banyak Dikatakan anak-anak putra-putri Abu Talib Ada 12 orang Mulai dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Kemudian ada Sayyidina Ja'far Abtoyar Dan lain sebagainya Mengapa jatuh pengasuhan kepada Abu Talib Karena Abu Talib adalah paman kandung nabi Ada pun Abu Lahab Sayyidina Hamzah Dan Sayyidina Abbas Adalah paman seayah nabi Karena ibunya berbeda Dengan ibunya Sayyid Abdullah Nah kalau Habib mau tanya nih Adik-adikku Siapa sih Nama neneknya Rasulullah Nama kakeknya Rasulullah Adalah Abdul Muttalib Dan nama nenek Rasulullah Adalah Fatimah binti Amr Siapa adik-adikku Fatimah binti Amr Maka mulai saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib Hingga pada suatu malam Ketika ingin makan malam Nabi Muhammad Tidak terlihat di atas meja makan Tidak terlihat hadir di dalam hidangan makan malam tadi Maka Abu Talib bertanya kepada putra-putranya Wahai puteraku Kemana keponakanku Yaitu Muhammad Wahai pamanku Muhammad sesungguhnya berada di dalam kamar Ketika kami ingin mengajak Muhammad Untuk ikut makan bersama kami Maka Muhammad berkata Wahai Ali Makanlah kalian duluan Sesungguhnya aku Nanti akan makan dari sisa-sisa Setelah kalian kenyang memakannya Tapi Abu Talib tidak ingin memulai makanan tadi Makan malam tadi Kecuali Nabi Muhammad dulu Yang memulai makan di antara hidangan mereka Maka Nabi Muhammad dipanggil Dan Nabi Muhammad memulai makan Seketika itu semua putra Abu Talib pun Ikut makan di malam hari itu Adik-adikku Nabi Muhammad tidak seperti anak-anak lainnya Di usia 8 tahun saat itu Nabi Muhammad tumbuh Dewasa lebih cepat Bahkan kecerdasan Nabi Muhammad Mulai timbul dari Nabi Muhammad Semenjak kecil Dimana anak-anak usia 8 tahun Sedang asik-asiknya bermain Nabi Muhammad saat itu Meluangkan waktunya untuk mencari pekerjaan Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad saat itu Melakukan pekerjaan Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu Mulai dari Nabi Musa Nabi Ibrahim Dan Nabi-Nabi lainnya Yaitu menggembala kambing Nabi Muhammad pagi hari Keluar dari rumah Dan mengetok pintu-pintu orang-orang Mekah Berharap ada dari kambing mereka Yang dapat Nabi Muhammad gembala Dan Nabi berharap Mendapatkan beberapa uang receh Dari hasil gembalaannya tadi Maka wahai Tuhan Kata Nabi Muhammad kecil Apakah di rumah ini ada kambing Yang dapat aku bawa ke atas bukit Dan aku kembalakan kambing itu Sehingga di sore hali Kambing tadi pulang Dalam keadaan kenyang perutnya Ya ada Silakan Muhammad bawa kambing-kambingku Maka Nabi Muhammad kecil tadi usia 8 tahun Membawa kambing-kambing tadi ke atas bukit Hingga memakan rumputan di bukit Dan pulang sore hali dalam keadaan kenyang Dan Nabi Muhammad mendapatkan beberapa Dureyhem Ya beberapa dirham Daripada uang-uang receh kota Mekah Maka uang receh tadinya dikadik Ditabung oleh Nabi Muhammad Dan keesokannya Nabi Muhammad gembala kambing lagi Ditabung lagi uangnya Sehingga banyak penghasilan itu Dan pada suatu hari Nabi menyerahkan tabungan Uang Nabi Muhammad kecil Kepada pamannya Wahai pamanku Ini adalah tabunganku selama ini Dari gembala kambing Ambillah barangkali bisa menambah Daripada bahan-bahan makanan di dapur Maka saat itu Abu Talib meneteskan air mata Merasa sedih Karena keponakannya Yang seorang yatim dan piatu Serta tidak mempunyai kakek lagi Rela untuk membantunya Dalam kehidupan sehari-hari Maka ini membuat Abu Talib Paman Nabi berpikir Mungkin udah saatnya Bagi Abu Talib Untuk melakukan perjalanan Yang sangat panjang Hampir dikatakan dalam sejarah Menempuh perjalanan Selama enam bulan lamanya Menaikin onta Dalam kafilah Onta Arab Untuk melakukan perdagangan Ke negeri Syam Nah adik-adik tau gak nih Dimana negeri Syam Negeri Syam itu ya adik-adik Saat ini sudah berubah Menjadi empat negara Yaitu negara Jordan Yordania Selanjutnya negara Lebanon Kemudian negara Syria Barulah disusul dengan negara Palestina Nah Sekarang dulu negara ini disebut dengan negara Apa tadi? Negara Syam Tapi sekarang udah terpecah Menjadi Empat negara Nah bagaimana Kisah perjalanan Abu Talib Berdagang ke kota Syam Ke negeri Syam Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan Di teladan anak soleh Aku bangga dirat oleh Alhamdulillah 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 Bisa jadi dosa yang kamu lakukan saat itu adalah akhir dosa yang engkau lakukan Diiming-iming oleh Ibn Atta'il Asakandari agar bergekas-bergekas menuju pertobatan Bahkan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba Jangan putus asa kepada Allah Allah Maha Pengampun sangat luas dengan pengampunannya Kalau nanti misalnya di ikhfakah akan berbeda bunyi Minkoblik minkum Umah, tadi doanya apa aja sih? Kita udah selesai doa, Umah belum Umah doanya banyak lah Terus, Umah zikir juga kan? Iya sayang, bacaan zikir kan harus lengkap Ada tasbih, takbir, dan tahmid Emang bacaan zikir apa aja, Umah? Ya adik-adikku tentunya masih dengan Kak Fauzan di teladan anak soleh Maka adik-adikku saat itu Abu Talib berniat melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang Dan berniat untuk mengikuti kafilah onta Arab yang besok subuh akan berangkat ke negeri Syam Maka di malam itu Abu Talib udah berniat Tidak ingin mengajak anaknya seorang pun apalagi keponakan tercintanya yaitu Nabi Muhammad kecil Yang berusia 12 tahun Maka saat itu Abu Talib mempersiapkan seorang diri di tengah malam Ontanya diisi dengan kendi air Yang saat itu dikenal dengan nama Ghirbeh Apa adik-adik namanya? Ghirbeh Ghirbeh adalah kulit kambing yang dibentuk sedemikian rupa Dan diisi oleh air sebagai wadah atau kendi pembawah air Maka Ghirbeh tadi dibawa ditaruh di atas onta Barang dagangan Abu Talib juga ditaruh di atas onta Sehingga di tengah malam itu tiba-tiba saja Tidak sengaja Abu Talib menjatuhkan satu barang Sehingga Nabi Muhammad terkaget dan bangun Dan menemukan pamannya ingin bersiap-siap melakukan perjalanan yang sangat jauh Maka saat itu nih adik-adik Nabi Muhammad berkata kepada pamannya Wahai pamanku Kemana engkau hendak pergi? Muhammad sesungguhnya paman ingin berangkat ke negeri Syam Dan paman akan pergi selama satu tahun setengah lamanya Maka Nabi Muhammad sedih Paman apakah engkau akan meninggalkan aku Setelah aku ditinggal oleh ayahku Dan aku juga telah ditinggal oleh ibuku Dan juga kakek kandungku Maka paman jangan engkau tinggalkan aku Muhammad seorang diri Maka saat itu Abu Talib nangis Dan Nabi Muhammad pun nangis Sehingga Abu Talib tidak tega meninggalkan Nabi Muhammad Yang berusia 12 tahun Dan saat itu Nabi Muhammad kecil mengikuti perjalanan dagang Pamannya Abu Talib ke negeri Syam Maka Nabi Muhammad ikut di dalam rombongan Kafilah onta tersebut yang berangkat di pagi hari Dan adik-adik kebiasaan kafilah onta Arab Selalu diiringi oleh onta-onta yang di onta terdepan Itu ada orang-orang yang sengaja ditaruh di depan Untuk memainkan sejenis hadroh Jadi orang yang naik di atas onta paling depan Nih adik-adik Mereka itu melantunkan nyanyian-nyanyian Dan menabuhkan beberapa hadroh dan genjring Apa tujuannya? Karena nih adik-adik Onta itu apabila mendengar suara lagu-lagu Maka onta itu terlena dengan suara musik Dan mereka tidak akan merasa Walaupun telah melakukan perjalanan di padang pasir yang sangat panas Dan berjam-jam Maka ditabulah Ya genjring tadi Jeng-jang-jang Sehingga onta tadi terus berjalan Ya mendengar musik tadi terus berjalan Hingga dikatakan jika musik berhenti Onta tadi merasa pegel Dan merasa capek serta lelah Maka adik-adikku saat itu Nabi Muhammad ikut di rombongan kafilah onta Arab Menuju negeri Syam Di tengah perjalanan setelah berbulan Bulan lamanya melakukan perjalanan Sampailah rombongan kafilah onta Arab Di sebuah kampung Yang tidak tahu apa nama kampungnya Tapi ketika masuk ke dalam kampung situ Terlihat di sebelah kanan adik-adikku Terdapat Semacam gereja tua Rumah suci tua Yang disitu Ada loncengnya berbunyi Dan di sebelah kanan Banyak pohon-pohon kecil Serta di pojok sana nih adik-adik Ada pohon yang paling besar Semacam pohon beringin besar Maka Ketua rombongan yaitu Abu Talib Memutuskan Untuk berhenti Dan beristirahat Di tempat tersebut Nah adik-adik Bagaimana ya Kelanjutan kisahnya Sebelumnya Kak Pozan mau bertanya nih adik-adik Siapa dari adik-adik Yang ingin bertanya Oke silahkan Yang putra dulu di depan Kak Pozan Nabi Muhammad Kerjaannya Apa aja sih Nah adik-adikku Bagus pertanyaannya Jadi Pekerjaan Nabi Muhammad Yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Itu ada tiga pekerjaan Dan dikatakan tiga pekerjaan ini Adalah pekerjaan yang paling berkah Jika dilakukan oleh kita Sebagai umat Nabi Muhammad Yang pertama Nabi Muhammad pernah Mengembala kambing Nabi Muhammad artinya Pernah melakukan peternakan Dan mengembala kambing Dan begitulah Peternakan sapi Peternakan ikan Peternakan ayam Atau kambing Adalah pekerjaan yang paling berkah Dan untungnya paling banyak Yang kedua Nabi Muhammad Pernah melakukan Pertanian Karena setelah Nabi Muhammad hijrah Ke kota Madinah Orang-orang Madinah Melaku Banyak yang berkerja Sebagai seorang petani Korma Atau petani gandum Maka Nabi Muhammad Pernah membuka Pertanian Gandum dan korma Di kota Madinah Dan begitulah Sawah Yang banyak berhektar-hektar Menghasilkan keuntungan yang besar Dan sangat berkah Dan yang ketiga Nabi Muhammad Pernah melakukan Perdagangan Ke negeri Syam Yaitu pada Nabi Muhammad Usia 12 tahun Dan ketika Nabi Muhammad Berusia 25 tahun Sebagai tangan kanan Calon istrinya Yaitu Siti Khadijah Telkubro Kemudian Ada lagi Yang ingin bertanya Baik Baik adik-adikku Yang di depan Silahkan Kak Fauzan Kak Fauzan Sekarang Makam Makamnya Ibunda Sama ayah Nabi Muhammad Masih ada gak sih Nah adik-adikku Apakah Makam Ayah Nabi Yaitu Abdullah Yang ada di Madinah Dan dikuburkan Di sana Juga Makam Ibunda Beliau Yang dimakamkan Di desa Abuwa Yaitu desa Antara Mekah Dan Madinah Masih ada Hingga saat ini Maka Jawabannya Masih ada Bahkan Setiap orang Yang melakukan Ibadah Haji Dan Umroh Biasanya Mampir Kemakam Ayah Handa Beliau Abdullah Dan juga Siti Aminah Yang ada Di desa Abuwa Tetapi Saat ini Keadaan Makam Ayah Handa Dan Ibunda Nabi Itu Tidak terawat Dan tidak Diurus Oleh orang Sekitar Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menanamkan Kecintaan Di dalam hati Kita Adik-adik Kepada Nabi Muhammad Kepada Ayah Handa Dan Ibunda Beliau Juga Kepada Keluarga Dan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasohabihi Wasallam Nah Adik-adikku Tak terasa Sudah Satu Kali Tiga Tiga Puluh Menit Kak Fauzan Menemani Adik-adikku Semuanya Untuk Itu Adik-adikku Kak Fauzan Mohon Undur Diri Dari Hadapan Adik-adikku Semuanya Dan Insyaallah Kita Akan Ketemu Lagi Pada Jam Dan Acara Yang Sama Tentunya Masih Di Teladan Anak Soleh Adik-adikku Abang Nabi Muhammad Soleh Idola 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 Kita Muhammad Muhammad Rasul Mulia Idola 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 Kita Muhammad 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 Rasul Murnia